Oke baik, memiliki blog banyak manfaatnya karena akan melatih mahasiswa untuk dapat mengartikulasikan, menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Atau apapun yang terlintas di benak mahasiswa dapat diaktualisasi dan dapat diartikulasikan dalam blognya. Tentu saja harapannya blog-blog itu adalah blog-blog yang nuansanya akademis menyajikan optimisme tentang pendidikan dan perbaikan. Tidak hanya dalam ranah pendidikan tetapi pada persoalan kemasyarakatan secara luas. Jadi inilah empat domain perkuliahan kita yang akan coba kita terapkan selama satu semester ini. Yang kedua, yang berikutnya Evaluasi Jadi Untuk evaluasi Ini sudah biasa juga saya sampaikan pada perkuliahan lain Karena memang pakemnya seperti ini. Jadi ada empat aspek yang dinilai dalam perkuliahan. Yang pertama, ada absensi, ada tugas, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Absensi itu Besarannya adalah 10% Sedangkan tugas Sebesar 20% Ujian tengah semester itu 30% Dan ujian akhir semester 40% Karena pakemnya seperti ini Maka kehilangan salah satunya Dapat berakibat Anjeloknya nilai anda sampai pada Bahkan bisa sampai pada Tarap Tidak lulus Jadi Kalau ada yang Meremehkan absensi Seperti di ruang zoom ini Ada yang suka terlambat Ya Padahal kita sudah Saya sudah atur waktunya Agar kita mulai jam 8 Tapi masih ada juga yang Tidak tepat waktu Karena memang Pertemuan kita kan harusnya Pukul 7.30 Dimulai Ini saya agak Tarik Ke pukul 8 Harapannya agar Mahasiswa Betul-betul siap Dan kita mulai perkuliahan kita Tepat waktu Ini juga masih Banyak Yang Terlambat Nah ini Ujian bagi Kedisiplinan Kita semua Kita siap tidak Untuk perkuliahan Perkuliahan zoom ini Kesannya santai Tetapi Santai mestinya dapat Dimanfaatkan untuk Serius Karena inilah Medium yang dapat kita gunakan Fasilitas ini yang tersedia Untuk kita Berkuliah Oke Jangan Jangan dijadikan hanya Formalitas Makanya tadi saya bilang Aktifkan Videonya Ini ada rekamannya Ini ada rekamannya semua Sehingga Di akhir perkuliahan Tidak ada yang ngaku-ngaku Hadir Tidak ada yang ngaku-ngaku Hadir Padahal tidak hadir Ada yang hanya hadir HPnya Ini muka-mukanya Banyak yang tidak kelihatan Paling yang saya lihat Mukanya sekarang ini Hanya ini Inayah Nurfadillah Jadi Ini banyak yang kalah Di soal absensi ini Hanya HPnya yang hadir Maaf-maaf saja Ini rekamannya itu Akan saya periksa Dan akan Saya sampaikan Di channel Youtube itu Akan saya tayangkan Supaya Anda tidak ada Yang ngaku-ngaku hadir Jadi yang saya nilai itu Kehadiran orangnya Bukan HPnya Dan Karena saya sudah Sering bertemu Anda Di beberapa pertemuan Mata kuliah lain Saya cukup menandai Beberapa nama yang sering Yang tidak disiplin Oke Saya cukup menandai Nama-nama Saya tidak terlalu Mengingat Wajahnya Tapi saya Saya menandai Nama-namanya Yang tidak disiplin Yang pernah Mengambil mata kuliah saya Jadi Pesannya Jangan menganggap Enteng sesuatu Biasanya Kita ini Sudah menganggap Enteng sesuatu Tapi memintanya Lebih Kita suka meminta Lebih Kemudian ini tugas Tugas itu 20% Selalu saya tekankan Berusaha Mengerjakan tugas itu Sebaik-baiknya Tugas itu sebaik-baiknya Di kerja Ada pedomannya Saya berikan Kerjakanlah Dengan mengikuti Kaedah-kaedah Di dalam pedoman itu Kebanyakan Saya memeriksa Itu hanya pada Apa namanya Kedisiplinan Anda Mengikuti pedoman Saya belum masuk ke konten Ya maaf-maaf saja Karena Konten Konten itu Kalau saya baca Susah Anda lulusnya Kalau dari segi Isi Maka Penilaian yang saya berikan itu Hanya pada Kepatuhan terhadap pedoman Jadi Anda patuh saja Terhadap pedoman Penugasan Itu sudah bagus sekali Kita belum berbicara Isi Jadi Karena Berbicara Isi itu Berat Nah yang ketiga Ujian tengah semester Biasanya Apalagi pergulian kita Model Online Ujian tengah semester itu Juga dalam bentuk Tugas Sebenarnya Juga dalam bentuk Tugas Demikian pula Ujian akhir semester Jadi UTS itu 30% UAS itu 40% Jadi bayangkan Jika Anda kehilangan Nilai UTS Atau Ada yang bermain-main Tidak ada nilai Ujian akhir semesternya Bisa Anda bayangkan Nah Di akhir semester Untuk Penilaian UAS Proposal Bentuknya Proposal itu Tidak hanya Ditulis Tetapi nanti Dipresentasikan Jadi Apakah offline Atau online Tetapi Yang penting Dipresentasikan Dipresentasikan Proposal Proposalnya Oke baik Yang Berikutnya Ini topik perkulian kita Tidak Tidak banyak Karena kita harapannya Anda Karena jelajah Pustaka Anda dapat Membaca Sebanyak-banyaknya Saya hanya Menyajikan Menyajikan Topik Topik inilah Ini ada Tujuh topik Yang akan Membantu kita Untuk dapat Menulis sebuah Proposal penelitian Atau Usulan penelitian Yang Yang baik Jadi Kita memahami Dulu Apa itu Sebenarnya Penelitian Kuantitatif Kemudian Kita Memahami Masalah Penelitian Variable Reset Itu apa Kita Bangun Teorinya Kita ajukan Hipotesis Kita Kembangkan Instrument Dan Skala Pengukuran Teknik Pengumpulan Datanya Apa saja Dan Data yang terkumpul Itu Kita analisis Bagaimana caranya Itu topik kita Sangat Saya selalu bersaham Untuk Lebih praktis Soal ini Karena nanti Outputnya Dalam bentuk Proposal Harapan saya Ada yang Lebih Dari Perkuliahan kita Bahwa Proposal Proposal itu Tidak hanya Berguna Di perkuliahan ini Tetapi Jika dikerjakan Secara serius Maka Dapat langsung Dikonsultasikan Nanti Ke program Studi Untuk Menjadi Bahan Untuk Penulisan Skripsi Tidak